Assalamualaikum selamat malam teman teman oke jadi disini saya mendapatkan pekerjaan tv sharp 32 bb 11 nah dengan kerusakan kena petir ya nah jadi ini setelah saya cek ada beberapa air source yang putus terus ic driver nya juga rusak ya nah jadi solusi jika teman teman tidak mempunyai ic driver model ini kita bisa menggunakan gacun aja ya nah jadi seperti ini contoh gacun nya yang sudah saya rakit ini gacun nya perakitannya manual ya nah jadi yang di bawah ini nanti kita kasih ic ob 2263 ya buat driver nya oke kita rapikan dulu gacun nya kita pasangkan ic nya dulu ya setelah itu nanti kita coba oke jadi kurang lebih nya seperti ini nah ini ic nya juga sudah saya pasang ya nah jadi sebelum kita melakukan pemasangan mosfet kita ukur dulu ya gate nya sudah keluar apa belum oke ya sekarang kita ukur dulu gate nya apakah sudah keluar ya oke nah kalau sudah keluar seperti ini tandanya gate nya sudah ada ya jadi setelah itu baru kita pasang mosfet nya ya oke sekarang kita lanjut di pemasangan mosfet dulu ya oke ya ini sementara mosfet nya sudah saya pasang dan sekarang coba kita tes dulu tegangannya ya apakah sudah keluar tegangan 12 volt nya oke ya jadi disini ada tegangan 24 volt buat supply inverter nya ya oke 24 sudah keluar lalu 12 volt nya ada di sebelah sini ya oke jadi disini 12 volt nya juga sudah keluar normal ya oke sementara sudah keluar gini sekarang coba kita rapikan dulu ya lalu kita coba hidupkan tv nya apakah sudah normal semua oke ya sudah kita rapikan kurang lebihnya seperti ini ya oke sekarang kita coba hidupkan tv nya apakah sudah normal oke kita colok dulu AC nya ya oke indikator sudah nyala dan kita lihat hasilnya nah oke tv sudah kembali normal ya teman teman jadi mungkin itu saja dari saya kalau teman teman ada yang kesusahan dalam pencarian driver nya bisa menggunakan cara alternatif nya dengan menggunakan modif gacun ya oke mungkin ini saja ya dari saya jangan lupa di like follow dan di share ya supaya bisa bermanfaat juga bagi teman teman yang lain dan terima kasih salam soldersakti selamat menikmati selamat menikmati